Belum pernah ya kelaran tuh kah? Belum ya. Waduh, harus itu lihat lah. Bajau udah pernah? Kami meninggalkan kota Ruteng yang dingin ini dalam cuaca yang cerah dengan tujuan final kota Bajawa lewat Borom dan Aimeire. Perjalanan sejauh 132 km ini menurut Google bisa ditempuh dalam 3,5 jam non-stop. Tapi kami sudah merencanakan minimal 3 stop di perjalanan ini dimulai dari Danau Rangomese yang terkenal indah. Halo, mau ikut? Mau ikut? Ikut naik motor? Mau ikut naik motor. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Sahabat M8, sekarang hari ini Ibu Evi yang jadi RC-nya Karena handphone saya overheat Saya blind ini Saya nurut aja RC-nya kemana. Depan ini ada kopi Mane Ini kita sering juga ke cafe di sini nih Ada moke yang enak Ini kopi Mane Selamat jalan, goodbye Jadi kita sekarang baru aja keluar dari Route Tank Kita ikutin aja jalan ini Stop pertama di Danau Rangomese Dari tahun 2019 Kami tidak pernah bisa sampai ke sini Karena selalu pas tutup Dan tadi pagi di hotel Kami diingatkan oleh beberapa orang Untuk hati-hati kalau lewat sekitar Rangomese Banyak yang aneh-aneh Di luar Nalar Begitu kata mereka Oke deh Kami tetap mampir dan waspada Perjalanan ke Ranomese Ditempuh sekitar 35 menit Letak Danau Rangomese ini Di sebelah timur dari Gunung Ranaka Jadi bukan diapit oleh dua gunung Pocomandosawu dan Pocoranaka Seperti yang ditulis di banyak artikel di internet Kalau melihat bentuknya Danau Rangomese ini memang seperti kawah Jadi ya mungkin saja ini gunung berapi Di masa purba Ini kayak bukan dekat Ranomese belum ya Ini temboknya Tembok pipis Oke Kita kesusun dulu Ini tembok pipis Kalau mau ada ketelat ke situ Kita udah sampai Ranomese Tapi agak kesana dikit ya Ada bangunannya Kita lihat gerbangnya mana Yang ini gembok Oh depan tuh Nah itu depan Akhirnya buka Alhamdulillah Akhirnya buka Iya Ranomese Mari kita masuk Kamu wajib lapor Parkir mana kita Pemandangan di Danau Ranomese memang cantik Airnya tenang Kedalaman airnya sekitar 45 meter Di ketinggian 1200 meter Di atas permukaan laut Udara disini dingin dan sejuk Bebas polusi deh Ada anjuran untuk tidak berenang Di Danau Ranomese Karena sudah beberapa kali Ada korban jiwa Soal misterinya Orang danau ini Ada malu pengunggunya Dalam bahasa lokal Namanya daerah Jadi kami ya sopan-sopan saja Mengucapkan permisi Sebelum masuk ke wilayah danau Dan merekam gambar Untuk video dan foto Rekaman video berjalan dengan baik Tapi tidak ada suara yang terekam sama sekali Alias semua mikrofon mati Hal ini belum pernah terjadi Selama kami keliling kemana-mana Satu-satunya rekaman Dengan suara yang kami punya Hanya dari handphone Evi Masih untung drone-nya bisa terbang Dan kembali dengan selamat Itulah serunya live on the road Tapi saya tetap aja deg-degan Takut drone-nya hilang Kita mau lanjut lagi ke Borong Sepertinya makan siang disitu Mungkin Mari kita lanjut Setelah ngobrol-ngobrol Cukup lama tadi Di Ranamese Seru juga ngobrol sama mereka Arsinya udah kembali Ke arsi yang asli Tadi kan arsi abal-abal Memang kawasan hutan lindung disini Jadi Ranamese itu dibawah Pementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pusat Pusat Sekarang kita sedang menuju kota Di bawah sana namanya Borong Sekitar 35 telepon terdiri Ranamese Sambil riding ke Borong Kami berdua masih kepikiran Gimana tadi mikrofon kok mati semua Di Ranamese Kalau merekam video Kami selalu memakai dua mikrofon Lah ini kok dua-duanya metong semua Ya sudah lah Itulah uniknya Indonesia Perjalanan ke Borong Tracknya menurun Vegetasi mulai berubah Dari tanaman khas dataran tinggi Menjadi tanaman dataran rendah Nah ini flores bagian yang berikutnya Kering semua Panas Sepertinya belum banyak hujan disini Kalau dari baju ruteng Ruteng maju sedikit masih hijau Udah hujan Rumah disini Uh Debu dan kering Lihat aja tuh bukit-bukit Kota Borong Kotanya tidak terlalu besar Tapi cukup ramai Banyak rumah makan juga sih Di Borong ada satu tempat Yang tidak kami kunjungi Namanya rumah makan Bougainville Kami sering banget mampir kesini Dan mau mencari kue khas flores Oh ini Bougainville Oh nah ini depan Bougainville Tapi nanti disini kita mau makan siang Dia resto dan cafe Oh rumah makan and bakery Nah ini dia Bougainville Sampai Sampai di rumah makan Bougainville Kami beristirahat secenak Makan siang Ngobrol dengan mbak-mbaknya yang super ramah Serta mencicipi kue kompian Kami mulai mampir kesini Dari tahun 2016 Enaknya tempat ini ada restoran Dan ada bakery Jadi banyak pilihan Tempatnya juga bersih Harga bersahabat Jadi pas lah Kalau untuk kami istirahat Oh satu lagi Bagi yang pakai motor besar Tempat parkirnya datar dan gemas Jadi mudah untuk manuver motor Di parkir Sampai M8 Tak suka aja Kita dapat udara sekarang Kita sedang dalam perjalanan Dari Borong Menuju Aimeire Sebelum kita naik ke Bejawa Yang terkenal dengan kopinya Dan arah honey lemon Jadi sebelum itu Satu jam ya sekarang 45 menit sampai satu jam Dari sekarang Kita akan break dulu Kopi break dulu Karena tadi makan siangnya Belum ngopi Terlum ngopi Cerita soal Roti kompiang Piyang 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 Manggara itu daerah sini Manggara itu daerah sini Manggara Flores loh ya Bukan Manggara Jakarta Jadi Roti kompiang itu Roti bulat Rasanya sih Roti tawar Sebetulnya ya Agak keras Sebagai teman Minum kopi atau teh Nah yang menarik Soal sejarahnya nih Setelah saya cari-cari Infonya Katanya nih Roti kompiang Aslinya itu dari Provinsi Fujian Di Cina Namanya aja Kompiang Dan nama-nama Tanah Cina Daratan Jadi dari Provinsi Fujian Abad ke-16 Itu roti Untuk yang dibawa perang Jadi waktu itu Dinasti Ming Perang dengan Apa tuh Siapa tuh yang dulu perang Dari Jepang Dari Jepang itu Pirates Pirates apa sih Bajak laut ya Mereka perang Dengan itu Dari Pirates dari Jepang Nah mereka Supaya gak ketahuan Kalau masak-masak Di waktu selama perang Kan ketahuan lokasinya Jadi mereka bawa roti Yang diciptakan khusus Namanya Roti kompiang Kalau yang aslinya Itu tengahnya bolong Kayak donat Kalau disini Udah jadi bulat Tidak ada bolong-bolongnya lagi Itu kisah Roti kompiang Nah kenapa bisa menjadi Khas di Manggarai Flores Ini konon kabarnya Gosipnya itu Tahun 83an tuh ada Seorang ibu ya Membuat Roti kompiang Lama-lama menjadi khas Di Manggarai Itu katanya Entah benar apa tidak Tuh Flores tuh emang Yang cakep Terutama yang makin Masuk-masuk-masuk Kedalam Tuh dia Pemandangannya Wow Itu sih Guara Iya Ini dia kelihatan ya Dari Guara Iya Parkirnya udah di semen Cuma batu doang Parkirnya gimana Lurus aja Oke Inilah Siguara Tempat ngopi Sebelum masuk Kota Aemere Lokasinya premium Di pinggir tebing Di ketinggian Dengan pemandangan Yang cantik Ke arah pantai Aemere Dan gunung Inerie Apa kabar Ibu Oh Tante kembali Bundaku yang cantik Sudah-sudah keliling Gunungnya Terima kasih Selalu ini Di dalam hati Siku ingat Flores Restoran ini dirintis Oleh Om Janssen Dan Tante Nelians Namanya kami Sahabat Lama Gak bisa sebentar dong Ngobrolnya Dan sudah pasti Ditemani kopi panas Eh Tau-tau Sudah jam 5 sore lebih Dan kami Masih harus lanjut Perjalanan naik Ke Bajawa Di malam hari Nah ini Pengalaman baru Buat kami Oke Terima kasih Kalau nari Mundur Maju Aduh Enggak Ringan banget Kalau udah jalan Ringan Nah Kalau berhenti Gini Berat Sampai ketemu lagi Sehat selalu Amin Daaah Ya Oke Setelah ngobrol Di Sikuara Dengan Bapak Dan Ibu Berangkat Sudah Ngobrol Lama Sekarang Kita lanjut Mau ke Bajawa 47 Ini Bisa Masih 1 jam 18-20 menit Katanya Kayaknya gelap Kita masuk Tidak apa Sanan 536 Ya Allah Ya Tau tak Sorean Hari Mati Kita ke Bajawa Sampai Anjul Jalan raya Jalan raya antara Aimeri ke Bajawa ini Adalah bagian dari jalan Transflores Yang awalnya dibangun di jaman kolonial Belanda Mungkin sekitar kurun waktu, 1910 sampai dengan 1930. Trek Aemere ke Bajawa ini tergolong unik. Jadi, kalau ditarik garis lurus antara Aemere ke Bajawa, jaraknya hanya sekitar 15 km saja. Namun, dua tempat ini punya beda ketinggian lebih dari 1200 meter, dengan medan yang sangat sulit untuk membangun jalan lurus. Oleh karena itu, jalan Transflores dari Aemere ke Bajawa dibangun dengan kelokan yang sangat banyak, sudah pasti di atas ratus, untuk menyesuaikan kontur gunung dan mengurangi terjalannya tanjakan. Hasilnya, trek Aemere ke Bajawa menjadi 38 km dengan tikungan dan pemandangan yang menyenangkan. Salud untuk insinyur sipil yang mendesain jalan ini. Semakin gelap, dan kita masuk ke area perbukitan, tanjakan dan tikungan. Ini belum yang keriting di depan. Ini belum yang keriting, katanya. Yang keriting masih di depan. That's okay. Di lampu sudah dihidupin. Oke, itu trek di depan. Bisa dilihatkan di GPS saya. Nah, seperti itu. Dik, 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 dik. Ini lampu sudah hidup. Karena memang mata saya sudah tidak sebagus dulu. Jadi, ya harus pakai ekstra lampu. Ini pengalaman baru ini. Ke Bajawa, Pak Nengugit, yang kinggi ini, gelap. Biasanya terlalu beneran. Menganistimasi. Dua-duanya ini matanya sudah tidak seawas dulu. Jadi, biasanya kami menghindari riding malam. Karena memang kondisi mata kami tidak lagi tajam. Nah, tapi hari ini banyak ngobrol. Kita ketemu teman, saudara. Wah, lupa waktu kita. Menikmati saat saat terakhir masih ada cahaya. Langitnya merah membara. Cakep sih. Tuh, di sela-sela itu. Tuh, orang anjingnya bagus. Sela yang bagus. Sela yang menyala. Anjingnya di tengah jalan. Wow. Awas, awas. Ada yang lompat. Pak, saya ambil tengah. Pasang. Pasang. Herpin gelap-gelap. Tuh, langit. Sobat M8, saya dapat teman ini. Mobil bak terbuka. Muat tanyaan. Orang. Nah, jadi agak enak mata saya. Saya mengikuti saja lah. Lumayan. Mudah-mudahan dia sampai ke Jawa ya. Kalau dia berhenti di tengah jalan, wah, hilang panduannya. Tuh, Bajawa tuh di depan. Bajawa di depan. Mendekati kota Bajawa, lalu lintas mulai ramai lagi. Kami berpapasan dengan seberapa lagi. Dan mulai banyak lampu. Setelah berhenti sejenak di Bajawa untuk makan malam, kurang lebih pukul 20.30, kami lanjut perjalanan menuju penghinapan. Udara di Bajawa cukup dingin kalau malam begini. Sedikit di bawah 20 C. Dan kota ini sudah mulai sepi. Demikian akhir video ini. Terima kasih sudah nonton. Kalau suka video ini, klik like dan tinggalin komen dong. Yuk, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton.